Oke ini ayam sudah matang kita masukkan bumbu pelengkapnya Halo semua Assalamualaikum welcome back to my channel Halo semua apa kabar teman-teman semoga semuanya dalam keadaan sehat dimanapun teman-teman berada amin dirubah alamin dan juga selalu bahagia Teman-teman kembali lagi di dapur cantik aku hari ini aku mau masak-masak untuk makan siang Oke hari ini aku mau bikin tom yum ayam yang simple-simple aja lah teman-teman untuk makan hari ini ya Sebelumnya aku sudah pernah bikin tom yum teman-teman itu bisa resepnya bisa di scroll ke bawah ya di video-video yang sudah lama Boleh juga pakai resep itu dan bisa juga pakai resep yang sekarang ini aku mau bikin yang super-super simple sekali ya bahan yang seadanya di rumah aja teman-teman Oke sebelum lanjut ke pembuatannya untuk teman-teman yang kebetulan mampir di video channel ini Jangan lupa supportnya buat kalian di channel dengan subscribe yang belum subscribe agar channel ini tambah berkembang terus ya teman-teman Terima kasih haturnuhun selamat menonton enjoy Oke teman-teman ini bahan-bahannya aku menggunakan filet ayam bagian paha karena bagian paha itu ada lemaknya jadi lebih gurih gitu ya teman-teman Nah disini juga aku memakai bumbu-bumbunya disini ada daun jeruk purut cabai rawit merah dan hijau Daun bawang lengkuas serai ini aku satu pakai satu batang serai aja diiris-iris seperti ini Lalu ini harus ada ya teman-teman ini akar daun ketumbar atau koriander ya disini juga ada daun bawang untuk nanti taburannya dan disini ada jeruk nipis Nanti kita pakai perasan jeruk nipis ya Lalu bumbunya biasa garam, gula dan aku mau pakai kecap ikan, saus ikan dan penyedap rasa Oke ini sebelumnya aku sudah didihkan air kita rebus dua ayamnya teman-teman Sampai ayamnya matang Kita rebus Nah kebetulan di kulkas ada sedikit jamur enoki aku mau pakai aja ini punya satu jamur enoki Aku sudah cuci jadi mau pakai aja lah gitu teman-teman Apa aja ya nanti pelengkapnya teman-teman yang punya di rumah Punyanya apa gebruskin aja lah semuanya Nah dan yang wajib disini aku memakai ini teman-teman Tomyam paste ya Paste, tomyam paste Disini Sebentar teman-teman Nah seperti ini ya Ini rasanya khas banget, baunya khas banget teman-teman Ini dari Thailand Kalau misalnya yang gak punya tomyam paste Teman-teman bisa menggunakan cabai yang di blender ya Cabai merah yang di blender Lalu aku memakai susu evaporate disini Nanti pakai sedikit saja Oke ini kita masak sampai matang ayamnya ya teman-teman Dan buih-buihnya seperti ini kita buang Oke ini ayam sudah matang Kita masukkan bumbu pelengkapnya Sampai jumpa Nah disini aku mau tambahkan sedikit cabai merah yang di blender teman-teman Harusnya pakai chili paste ya Itu lebih enak Cuma kebetulan habis Jadi aku pakai cabai yang di blender aja Sampai jumpa Oke setelah matang Kita matikan apinya Lalu masukkan jeruk nipis Perasan jeruk nipisnya teman-teman Apinya dalam keadaan mati ya Kompornya dalam keadaan mati Oke Ini seger banget ya Oke terakhir kita beri susu evaporate ya teman-teman Ini secukupnya aja Ini secukupnya aja sesuai selera Oh ini yang tambah enak Jadi Kerini gitu loh Rasanya Wah udah cukup Oh mantap Kita coba ya teman-teman Bismillahirrohmanirrohim Rasanya Sudah jadi teman-teman tom yumnya Oke teman-teman Tom yumnya sudah selesai Tidak lengkap Kalau makan tom yum itu Tidak dengan Telur dadar teman-teman Jadi aku mau bikin telur dadar Ini minyaknya harus panas Dan kalau di Thailand itu Bikin telur dadar itu minyaknya banyak ya Ini tadi aku sudah Beri garam dan penyedap rasa sedikit Oke ini kita langsung goreng aja teman-teman Oke telur dadarnya sudah selesai Sudah matang Oh mantap guys Wow Oke teman-teman Ini sudah siang Dan aku sudah lapar banget Sekalian kita coba ini ya Oh lala Enak teman-teman Enak banget Segar Oke ini telur dadarnya yang wajib Gak boleh ditinggalin Kalau makan tom yum itu temannya ya ini Telur dadar Oh mantap Makannya begini aja udah Oh Masya Allah Mewah Mari kita makan teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Rasanya persis seperti aku makan di Thailand Jadi pengen kesana lagi Kalau kesana tuh aku kangen ya makanannya Enak-enak Enak-enak Aduh Aduh sedap Ini beneran enak Teman-teman wajib coba ya Bikin di rumah Bikinnya simple Sebentar Dan Kalau tom yum itu wajib ini ya Daun ketumbar Aduh enak banget Ciri khasnya memang gitu Daun ketumbar Sereh Daun jeruk Purut Lengkuas Udah itu enak deh Hmm 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 Jamurnya Hmm Baik teman-teman Masak tom yum ayamnya Sudah selesai Terima kasih banyak Sudah menemani aku Masak-masak online hari ini Semoga bermanfaat Dan silahkan dicoba teman-teman Untuk ayamnya tadi Teman-teman bisa ganti Seafood atau apapun itu ya Sesuai selera Teman-teman semua Oke Terima kasih yang sudah menonton Sampai jumpa kembali Di next video Bye Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton